Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Hari ini teman-teman aku mau buat bolu dari jagung manis Untuk bahan-bahannya disini aku ada gunakan jagung manis Satu butir, eh satu biji ya kok satu butir Kemudian disini telurnya satu butir Santan kelapa, ini sebanyak 100 ml SP, aku gunakan satu sendok teh Kemudian garam satu jumput aja Dan disini aku gunakan tepung terigu sebanyak 125 gram Kemudian disini ada gula pasir satu ounce Dan disini ada panili, kita gunakan satu sendok teh Baking powder, kita gunakan satu sendok teh Dan disini ada pewarna makanan warna kuning ya Kita pakai nanti secukupnya Oke yang pertama kita akan potong-potong jagungnya dulu ya teman-teman Setelah dipotong kita akan blender halus Nah setelah udah kita potong-potong Ini akan kita blender ya teman-teman Kita blender hampir halus Nah ini kita masuk, kita blender sekalian sama santannya Ini kita blender hampir halus ya teman-teman Nah ini udah kita haluskan ya teman-teman Jagungnya kita saring aja Supaya enggak bergerak-gerak Bukan Terakhirnya SP Kemudian gula pasir ya teman-teman Garam Nah ini panili kita pakai setengah sendok teh Ini akan kita mixer ya teman-teman Sampai semuanya lagu Setelah udah tercampur rata Ini akan kita masukkan tepung keribunya ya Nah ini akan kita mixer sampai rata Nah setelah udah rata Kita akan tambahkan Pewarna makanan warna kuning Secukupnya aja kira-kira Dua tetes ya teman-teman Dan ini akan kita aduk Merata Nah ini kita aduk-aduk Sampai pinggirannya tercampur rata ya teman-teman Nah ini kita akan taruh dicangkir Biar supaya mudah dituang kecetakannya Nah cetakannya seperti ini ya teman-teman Seperti ini dia bentuknya Seperti belimbing ya Ini akan kita oles sininya Supaya nggak lengket Kalau udah dimelesin Baru akan kita tuang adonannya Jangan terlalu penuh ya teman-teman Karena nanti dia bakalan Mengembang sendiri Dia akan naik Nah ini udah selesai kita ditaruh di catarannya Sekarang akan kita kukus ya teman-teman Nah disini kukusannya udah kita panaskan Dan kita udah nanti airnya Sekarang kita panaskan aja ya Ini akan kita kukus selama 15 menit ya teman-teman Nah teman-teman ini udah 15 menit Sekarang kita buka aja kukusannya Wah dia mengembang ya teman-teman Ini akan kita keluarkan dari kukusan Nah ini kan kita keluarkan ya teman-teman Dari cetakannya Wah cakep banget ya Cantik ya teman-teman Menul-menul banget Nah ini dia ya teman-teman Bolu jagungnya udah selesai Wah aromanya sedap banget ya teman-teman Ini nama lain dari bolu jagung itu Bolu Sakura Jadi buat teman-teman semuanya Yang mau coba silahkan teman-teman coba di lima Caranya gampang banget Makasih ya buat teman-teman semuanya Udah nonton video ini dari awal sampe akhir Semoga bermanfaat Jika teman-teman suka Jangan lupa untuk like video ini Subscribe yang belum subscribe Dan share jika bermanfaat Selamat mencoba ya teman-teman semuanya Sampai jumpa pada video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya